Yang kedua adalah coba dicek bagian sini ya Jadi yang kedua Untuk masalah mobil vendor kapsul ini Yang kedua adalah di bagian Karpet Talang lumpur Atau karpet lumpur seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil vendor Terutama untuk vendor kapsul ya Jadi ada beberapa hal yang Sedikit harus kita perhatikan Biar nantinya tidak Parah atau tidak terjadi Kerusakan yang lebih parah Jadi untuk mobil vendor kapsul ini sendiri Yang pertama perlu kita perhatikan adalah Yang pertama adalah bagian untuk Penutup kaca atau istilahnya itu karet ya Karet yang disilen di bagian atas Jadi semacam ini ya Nah ini ya Jadi di kaca mobil vendor ini Penter kapsul ya Ini ada namanya Karet ya Jadi ini karet ini Karetnya ini kecil ya Nah ini dia ditutup di lem dengan menggunakan sealant Nah ini sering di cek Apalagi terutama adalah bagi rekan sekalian Yang mobilnya itu sering parkir di tempat panas Nah ini biasanya kalau dia sudah panas Kalau sudah keras Dia ini akan retak Sehingga dia ini timbul Yaitu akan kemasukan air Nah setelah kemasukan air Bisa menyebabkan kropos Nah jadi sering di cek bagian sini ya Jadi jangan sampai Ada celah ya Jadi jangan sampai ada celah di bagian kaca sini Nah ini ya Ini juga sudah mulai keras ya Ini bisa dilepas Setelah itu bisa kita Yaitu kasih sealant Sealant baru Karena saya juga pernah mengalami Yaitu untuk mobil vendor Tenter Tenter Toring Jadi dia itu di bagian atasnya itu apa Sealantnya itu sudah Sudah hilang Jadi tinggal karetnya Sehingga pas hujan Air itu masuk Akhirnya bocor Nah kelamaan-kelamaan menimbulkan Yaitu kropos Di bagian atap Atap mobil kita Itu yang pertama ya Yang kedua adalah Perhatikan juga adalah Di bagian Karpet lumpur semacam ini ya Jadi kalau untuk mobil Penter kapsul Dia ada karpet lumpur Setelah itu ada lapisannya ini ya Nah ini Nah ini lapisannya ini Ini yang bikin Kadang-kadang Lumpur itu terjebak Di dalam sini Nah setelah lumpur terjebak Di dalam sini Otomatis dia akan Memengauri bodi Yang ada di dalam Contohnya seperti ini Ini kemarin baru saya bersihkan ya Nah ini Nah ini Jadi dia lumpur itu akan Masuk ke dalam sini Nah setelah masuk ke dalam sini Otomatis Lama-kelamaan Dia akan bisa menimbulkan karat Nah ini Ini contohnya ya Ini kemarin saya terlambat Membersihkan Ini sudah timbul karat ya Jadi dia akan Numpuk di sini Jadi untuk Lobang ini harus bersih ya Jadi lobang ini harus bersih Daripada pasir Ataupun lumpur Kalau kita siram air Dia bisa tembus Ke sana Nah itu Jadi masalahnya Berada di sana ya Jadi jangan sampai adalah Di dalam sini Penuh dengan lumpur Atau penuh dengan pasir Sehingga air itu Tidak bisa Kebuang ke bawah Nah kalau seandainya Sampai air mengendap ke sini Dia bisa menimbulkan Kropos Semacam ini Ini sudah Mulai ada Bintik-bintik Kropos ya Nah ini Bisa dilihat Nanti mungkin Mobil karatkan sekalian Di bagian Selah-selahnya sini Jadi jangan sampai ada Pimbunan-pimbunan lumpur Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!